Kalau saya disuruh memilih Lu mau pilih anak-anak Atau agama lu sekarang Kemarin itu ada pilihan Begitu saya tetap pilih agama saya Jadi Karena kan semua itu adalah titipan bro Jangan berpikir Saya itu Enggak sayang sama anak-anak Sayang, sayang sekali Saya sangat sayang sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453 Di channel kesayangan Kita semua Di channel inspirasi kita semua Channel Ngaji Cerdas Yang insya Allah Akan mencerdaskan umat Bagi mereka yang mau berpikir Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Sahabat Ngaji Cerdas Kita kembali bersama Orang yang sangat menginspirasi kita bersama Adalah Bang Andre Masya Allah Amin Apa kabar Bang Andre? Baik Sehat ya? Alhamdulillah Lancar semuanya Lancar Kemarin kita sudah sempat Berbincang dengan Bang Andre Dan bisa disaksikan di video Bang Andre Bahwa banyak sekali Inspirasi yang kita bisa ambil Ibro atau semangat Yang bisa kita ambil Dari cerita-cerita Bang Andre Bang Andre Nah Pada kesempatan hari ini Kita akan lebih Dalam lagi Membahas tentang Bang Andre Karena ada sesuatu yang menarik Dimana Bang Andre Pernah kemudian ditawari uang ya Bang Masya Allah Dan kemudian juga reaksi keluarganya Seperti apa Nah Tapi sebelum ke videonya Sahabat Ngaji Cerdas Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman yang lainnya Dan jangan lupa juga Aktifkan tombol loncengnya Supaya tidak terlewatkan update terbaru Dari Ngaji Cerdas Alhamdulillah Baik Sahabat Ngaji Cerdas Kita langsung ke narasumber kita Masya Allah Bang Andre Bang Andre Gimana Bang sekarang Usaha Lancar ya Lancar Alhamdulillah Walaupun Ya masih sepi-sepi ya Sepi ya Beberapa minggu ini Karena mungkin Covid kali ya Covid Terus Puasa Oh iya Ramadan Jadi Gak rame Walaupun 1-2 Ya Alhamdulillah Masya Allah Kita Syukur aja Alhamdulillah Tapi ini cafe Bang Andre Ada dimana Saya lupa kemarin Caman Raya Nomor Ini yang Ini Caman Raya Nomor 11 Caman Raya Nomor 11 Di Bekasi Bang Andre Dan saya juga Sudah minum kopinya Masya Allah Enak banget Masya Allah Saya udah coba Kopi dari Bang Andre Masya Allah Enak banget rasanya Nah bagi Sahabat Ngaji Cerdas Yang kemudian pengen mampir Silahkan Di Bekasi Jalan Caman Nomor Caman Raya Nomor 11 Semoga bisa Memirkan kebaikan Buat Bang Andre Alhamdulillah Bang Andre Kemarin kan kita Sudah sempat Diskusi nih Terkait dengan kemualafan Bang Andre Sekarang saya ingin Tahu lagi Mungkin ada juga request Dari sahabat Ngaji Cerdas Yang pengen tau Bahwa sebenarnya Gimana sih Kronologi Dengan keluarga Ketika Bang Andre itu Memeluk agama Islam Kan saya denger juga Ada tuh beberapa yang Yang sangat mungkin Ya saya sedisi denger Gimana tuh Bang Andre Ya Apa namanya Ya cukup Cukup sedih ya Terutama buat Anak-anak ya Saya Saya gini loh Kalau saya disuruh Memilih Lu mau pilih Anak-anak Atau agama lu Sekarang Kemarin itu Ada pilihan Begitu Saya tetap Pilih agama saya Masya Allah Jadi Karena kan Semua itu adalah Titipan bro Ya Jangan berpikir Saya itu Enggak Sayang sama anak-anak Sayang Sayang sekali Saya sangat sayang sekali Bahkan Gimana ya Setiap hari Saya itu nangis 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 Apalagi Saya gak mau ya Puterin voice note nya Mungkin tadi udah denger Ya Gimana Gimana tuh Jadi Jadi Kayak Gimana ya Jadi bawahnya mau nangis Jadi Jadi Apa ya Kayak Ya mereka tuh Udah benci banget Sama saya Udah benci banget Udah benci banget Bahkan jadi Gimana sih perasaannya Kalau gak ketemu anak Udah berapa lama Gitu loh Padahal Kalau seandainya mau bilang Salah siapa Salah siapa Itu udah masa lalu Ya kan Janganlah diungkit Atau janganlah dipersulit lagi Bahwa saya cuma hanya ingin Sama anak-anak Bagaimana caranya Tapi ya Karena Saya Berpindah Menjadi kayak Apa namanya Jadi Ya saya hilang Hilang segalanya gitu Iya Artinya Anak sampai sebegitunya Iya Apa yang abang ingat dari Kata-kata anak kepada abang Udah gak mau ketemu saya lagi Udah gak menganggap saya lagi Gitu loh Ya Gimana ya bang Itu saya udah tiap kali Tiap kali Mungkin kalau saya bilang Orang bilang Ah si Andre bullshit Apa segala macem Saksinya banyak kok Apa si Willy Segala macem Orang lihat Sampai Willy pun udah denger Apa namanya Voice notenya Bahkan waktu ngirim pun Ada Willy gitu loh Sampai saya tuh Akhirnya nangis Saya dengerin Saya nangis Segitunya anak gue Yang dulunya tuh Kalau tidurnya diketek sama gue Gitu loh Tapi Kalau misalkan Disuruh memilih Lu kalau Kalau mau balik ke anak lu Tapi lu balik lagi ke Kristen Pasti balik nih Gimana Sebenci apapun anak gue Tetap mereka anak gue Jadi Gue tetap di Islam Bagaimanapun juga Gue tetap di Islam Masya Allah Gitu lah Masya Allah Jadi Sahabatnya Cerdas Jadi respon keluarganya Terutama anaknya Bang Andre Yang paling Yang paling masif Untuk Bilang ke Bang Andre Iya Masya Allah Sedih lah Masya Allah Nah tapi Kalau misalnya Bang Andre pengen Menyampaikan kepada anak Andai kan misalnya Itu anak Bang Andre Taruh lagi nonton video ini Apa yang pengen Abang Andre sampaikan Iya semoga Dia nonton ya Iya Iya Ini Aldo Rafa Ayah tuh Nggak akan pernah Nginggalin Ayah nggak pernah Nginggalin Carian Jangan berpikir Ayah itu Yang namanya Benci Atau ninggalin Jangan Jangan berpikir Wah Si ayah ini Orang yang Nggak berguna Segala macam Itu terserah Tapi Bagaimanapun Ayahnya tuh Sayang banget Berusaha Untuk Gimana caranya Ketemu sama mereka Tapi banyak banget Halangan Saya menghargai mereka Menghargai mereka Supaya mereka itu Mereka Maksudnya Orang-orang yang Sekitar Anak-anak Mantan istri Mertua Segala macam Ada WA-WA Segala macam Mengancam-mengancam Saya Segala macam Kalau sananya kita Mau ungkit-ungkit Silakan Tapi Seorang bapak mana Yang tega Bukan tega Yang namanya Apa namanya Yang Lama Nggak ketemu Sama anak-anaknya Gitu loh Sekarang saya tanya Sama yang punya anak Bagaimana Perasaannya Kalau Nggak Ketemu Dan benci Sama anaknya Sama bapak Kayak gitu Kayak gitu aja Jadi Kenapa saya Kayak Kayak gini Karena Setiap hari Saya selalu ingat Sama anak saya Setiap hari Saya nggak pernah Ngungkapin di video Karena saya ngerasa Mau sampai kapan Gue begini terus Anak-anak saya Nggak tahu Dia nggak tahu Kejadian apapun Yang Yang saya alamin Atau saya ini Mereka nggak tahu Saya nggak bisa Nyalain mereka Gitu aja Gitu aja Semoga Kalau anaknya Bang Andre nonton Namanya Aldo Ataupun satunya lagi Rafa Semoga bisa Lunak hatinya ya Bang ya Dan Bang Andre ini Cuman pengen Bertemu saja Sama anak Insya Allah Yang sabar bang Insya Allah Balas dengan kebaikan Insya Allah Abang sudah memilih jalan Yang sangat luar biasa Islam itu Membuat abang hidup Banyak sekali Orang-orang itu Ngomong Mereka banyak Mungkin netizen Segala macam Atau viewer Yang nggak tahu Bagaimana saya Di sini Bagaimana notabene Saya di sini Bagaimana Apa yang saya rasakan Banyak yang nggak tahu Yang tahunya Cuman Oh Andre mualah Andre begini Andre begini Andre begini Pengorbanan saya Benar-benar Kalau saya nanya Saya mau dibilang Apa yang saya Nggak buat-buat kok Semuanya Keluarga saya tahu Saya bagaimana Tapi Alhamdulillah Kakak saya yang pertama Sudah menerima saya Apa adanya Alhamdulillah Jadi sempat mampir ke sini Saya cukup senang Ya saya ngerasa kayak Sudah mulai ada ini Tinggal Yang saya utama itu Adalah anak-anak saya Masya Allah Sudah kita dengar Dari Bang Andre Masya Allah Sahabat ngecerdas Bahwa Bang Andre ini Kehilangan keluarganya Demi mempertahankan Islam Ini juga mungkin Buat inspirasi Buat saya pribadi Saya jujur sedih banget Dengarnya Dan juga mudah-mudahan Ada ibroh Buat sahabat Ngaji cadras Dimanapun berada Nah Bang Andre Selanjutnya Bang Andre Ketika Bang Andre Sudah menjadi seorang mualaf nih Saya juga sempat dengar Bang Andre Pernah ditawar-tawari gitu kan Dirayu-rayu Untuk kemudian Ya saya nggak tahu ini Benar atau nggak Nanti silahkan Bang Andre Ceritakan Bagaimana ceritanya Bang? Ada orang yang nawerin Abang Mobil Fortuner itu Dan cerita lengkapnya Seperti itu Jadi Itu banyak orang ngomong katanya Itu saya buat-buat cerita Atau kesannya kayak Maaf Kayak apa? Kayak Coach Stephen Yang dikasih berapa miliar Jadi dianggap bahwa itu Kesannya kayak Bikin-bikin cerita Atau ini Ini realita Saya nggak Saya nggak buat-buat Kenapa Tiba-tiba Waktu itu masih di Kodam ya Di Kodam ya Wil? Di Cepaka Putih ya Wil? Ya saksinya Willy kok Jadi Apa namanya di Kodam itu Ada tiga orang Saya nggak mau sebutin namanya Begitu juga Saya lupa namanya lagi pula Tapi Dua orang Orang timur Orang timur lah Terus Satu orang Orang Tionghoa Cina Nah terus Pertama mereka Kayak bukan Bukan apa namanya Bukan Orang Kristen ya Karena dia bilang Assalamualaikum Saya tuh Apa namanya Penggemarnya Bang Andre Saya fansnya Bang Andre Viewer Bang Andre Subscribe-nya Bang Andre Segala macem Begini-begini Sempat ngobrol ya Saya juga seneng dong Ya bagaimana Gini-gini Ngobrol-ngobrol lah Terus Dia bilang Viewer lah Blah-blah Segala macem Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana sih Orang berpikirnya apa Bukan Bukan orang Sebelah ya Kayak orang biasa lah Bang Iya Tapi Saya gak mau ngeliat Ini Apa namanya Gak mau ngeliat dia itu Wajahnya kayak gimana Enggak Tapi ini kok orang Ada orang yang Rada Rada Tionghoa ya Tapi Kulitnya rada hitam Nah terus Dia ngobrol-ngobrol Bro Eh Bang Lihat mobil di depan itu Gitu Mobil apa Oh iya Keren juga mobilnya Gitu kan Emang ini Sengaja Saya mau beliin Buat Bang Andre Saya kesini Cuma nitipin kunci Sama STNK Coba lihat dia STNK-nya Dilihat saya STNK-nya Emang baru Emang baru 2020 Baru Fortuner itu ya Saya gak tau Fortuner Pokoknya modelnya kayak Fortuner Oh iya Tapi saya gak tau lah Karena kan dari Modelnya kayak samping begini Ini saya lupa nih Mobilnya apa nih Kan gitu kan Iya 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 Tapi modelnya kayak Fortuner Karena saya Wih Bagus juga gitu kan Saya ngeliat Ini tinggal balik nama aja bang Segala macem Wih Segitunya ya Misalkan Maaf nih Misalkan ada orang yang tiba-tiba Mau ngasih abang uang Iya Atau mobil Apa namanya Ragu-ragu gak Ya ragu Kalau gak ada maksudnya Iya kan Ragu Ngeri soalnya Enggak Saya cuman Nge-fans-nya Bang Andre Misalkan Atau nge-fans-nya Ngaji Cerdas Mungkin gak Hanya fans Atau viewer Ngaji Cerdas Mau ngasih mobil Ya gak Jauh dari kemungkinan Jauh dari kemungkinan lah ya Ini ada apa Saya bilang Kasih tau dong Cluenya Apa Ininya segala macem Apa yang Bang Andre khawatirin Kita cuman viewer kok Bang Segala macem Bahkan dia Nunjukin uang Bahkan udah dilarang-larang Sama si Willy juga Bang hati-hati Hati-hati Gitu-gitu Bang Iya gue tau Tenang aja Dan pada saat itu Saya pojokin Saya tekenin Kalau misalkan Mau Ngasih segala macem Saya akan terima Tapi sebelumnya Saya tanya dulu Untuk apa Nah dia cuman bilang Enggak cuman cerita Ya kira-kira Menurut Bang Andre Apakah Bang Andre Gak ada penyesalan Meninggalkan seorang anak Segala macem Istilahnya Keluarga yang diiniin Bahwa udah diemban Dari kecil hingga besar Menjadi seorang katolik Yang teladan Segala macem Begini-begini Begini-begini Lelah ngomong kayak Begitu-begitu Saya udah nangkep Udah nangkep belum Maksudnya Iya kan Belum selesai ngomong Tunggu dulu Gini aja Keep mobilnya Keep duitnya Selesaikan ngopi Nanti kasih tahun saya Kalau udah selesai Silahkan bayar Atau mau saya yang bayarin Saya ngomong gitu Oke silahkan Saya berdiri Saya gak perlu Panjang lebar Nanya begitu Tapi Secara logika Maksudnya apa? Kayak Mengajak ya? Iya Kalau misalkan sesama musim Gak mungkin kayak begitu bro Kita fair aja Gak mungkin Ya kalau bisa istiqomah bro Sholat Apa mau yang begini-begini Mau berbisnis Yuk kita iniin Segala macem Gak apa-apa Tapi tetap ya Sholat Nah itu baru Gue ngerasa Jadi bener Disupport ya Tapi kalau seandainya Udah ngomong Sudah begini Sudah dimban dari kecil Katoliknya Udah teladan Segala macem Begini-begini Gak dipikirin Lebih lanjut Segala macem Gak takut Anak-anak Ditinggalin Gini-gini Gak apa-apa nih Malah ngejatohin gue Kan gitu Betul-betul Kayak seolah-olah ada narasi untuk Kayak Iya tapi dia Gak mau nunjukin Kayak langsung Nanti pasti dia alasannya Eh gue gak narik loh Gue cuma ngasih tauin Andre Tapi Gue bukan orang goblok Betul Jadi mungkin dia Minta gue Bikin kesaksian Atau apa Atau apa Supaya gue bisa berbalik Atau gue bisa berpikir Atau apa Ibarat mati aja Kita Sendal jepit yang jelek aja Gak bisa kita bawa bro Oh iya Dalam Islam Apalagi sekelas Fortuner Segala macem Masya Allah Gitu aja Jadi bukan gue Ngada-ngada cerita Karena kalau gue Ngada-ngada cerita Gue sendiri tanpa ada saksi Itu boleh Gitu aja Masya Allah Keren banget ya Bang Andre Sampai segitunya ya Mungkin kita bisa Apa Mungkin kita juga gak bisa Untuk negative thinking ya Bang Andre ya Kepada orang tersebut ya Tapi sudah jelas Mungkin dari narasinya Dan seterusnya Bahwa memang Ada sedikit ajakan lah ya Walaupun gak secara langsung Nah Bang Andre Sekarang kan Bang Andre nih Buat channel Youtubenya Dan Kalau saya boleh tau ya Kenapa sih Bang Andre Apa namanya Buat channel Youtube Kemudian kalau saya lihat Di dalamnya itu kayak Mengkantar-kantar orang-orang yang Itu alasan terbesarnya kenapa Bang Sekarang gini Tujuan kita itu Misalkan berdakwah Ya kan Rencana itu Gue tujuannya berdakwah Terus gue ngeliat Ada video-video yang Menjelek-jelekan Islam Iya kan Ngomongin tentang Nabi Muhammad Ngomongin tentang Al-Quran segala macem Ya gue bantah Dalam arti gue bantah Melalui Bible juga Iya kan Gue bantah melalui Bible Segala macem Kayak mereka bilang Ngapain lu Nere Lu percaya sama Apa sama roh Yang gak kelihatan Oh ya Ada orang yang nyerang kayak gitu ya Bang Iya kan Yesus itu Bisa dilihat Tuhan Yesus itu bisa dilihat Jadi Apa namanya Ada wujudnya Kan ngomong kebanyakan begitu bro Betul Ya gue balikin Emang lu pernah ngeliat mukanya Yesus Ini gue bukan ngejelekin loh Oh iya bener juga ya Iya gak Iya iya Gue bukan ngejelekin Tapi lu pernah ngeliat mukanya Yesus Gimana Secara langsung ya Gak usah secara langsung Aslinya deh Foto aslinya Yang mana Betul Yang selama ini ditunjukin itu Yang selama ini diperlihatkan itu Ya di gereja segala macam Itu artis bro Oh itu artis Belum tan Belum Sekarang Sekarang apakah kulit putih Kulit hitam Oh iya Kita gak tau Apa aturman mana Kan gitu Bahkan Musa aja ngeliat Tuhan aja Pingsan bro Gimana manusia kita biasa Musa aja Udah tau dong Musa aja ngeliat Ngeliat Tuhan aja pingsan Gak kuat Dan ada juga Di Bible juga Bahwa Kamu tidak akan pernah mendengar Bahkan melihat pun Oh iya Yesus juga mengatakan seperti itu Apalagi Jadi gue mengkontor Mengkontor itu segala macam Bahwa Ini Yesus Tuhan segala macam Oke Kayak kemarin kan Saya ngomong Ini saya mengkontor Oke Lu bilang katanya Yesus Tuhan Iya kan Sekarang kalau Sananya Tuhan Kenapa pada saat Yesus berpuasa 40 hari Dan berjalan Menuju ke pohon ara Bahwa Pohon ara itu belum Bukan Bukan apa namanya Bukan musimnya Tapi Tapi Yesus gak tau Tapi dia dateng Gak berbuah Akhirnya dikutuk Pohon ara itu Loh Kalau dia punya fungsi Tuhan Seharusnya udah tau dong Atau dia punya fungsi Tuhan Oh gak berbuah Tinggal jentikin jari Berbuah Betul Karena dia Tuhan Karena dia Tuhan Kalau seandainya dia Tuhan Karena semua apa yang dilakukan Musjizatnya Yesus itu Atas izin Allah Allah Kayak Ya Allah Ya Allahku Jadikan air ini menjadi anggur Jadilah anggur Jadi Tuhan itu menjelekkan Nah itu Ya kan Menista itu Bahwa ngejelek-jelekin Itu jelas banget ya Ya tradisi Puasa Segala macem Sampai Sampai Menghujat Nabi Muhammad Sampai ngaku Nabi ke 26 Jadi ya Teman-teman yang bisa menilai lah Teman-teman yang bisa menilai Betul Kayak gimana lah Ya kan Kayak misalkan Kalau tadi yang Tadi pulau Pohon Hara Kalau misalkan fungsi Tuhan Itu anaknya lagi sengsara Kenapa enggak dikasih Anaknya lagi sengsara Katanya fungsi Tuhan itu Tergantung situasi Saya pernah Pernah berdebat Sama ada seorang Kristen itu Apa Fungsi Tuhan itu Tergantung situasi Tergantung situasi bagaimana Jadi pada saat lagi Menjadi Tuhan Tuhan menjadi manusia Manusia Tapi pada saat Anaknya lagi sengsara Enggak jadi Tuhan Anaknya lagi sengsara Lagi puasa Selama 40 hari Enggak makan Pada saat melihat pohon Hara Pengen makan Gatuhnya enggak berbuah Bahkan Yesus kesel Dikutuk lah itu Pak pohonnya Tuhan kesel Sama ciptaannya sendiri Tuhan kesel Sama ciptaannya sendiri Dan mengutuk lagi Jadi Alasan terbesar Bang Andre Buat Apa namanya Bikin video Untuk mengkantar Channel-Channel sebelah itu Karena banyak yang fitnah Ya Bang Banyak yang fitnah Kemudian Bang Andre Pengen mengklarifikasi itu Saya mengkontor Walaupun saya kadang Rada pedih ya Cara ngomong Itu mah sifat ya Beda ya Bang Itu watak Kalau watak itu Emang gak bisa dirubah Mungkin kalau kristolog lain Mungkin cara membahas Kalau gue Ah masa sih Lu begini Sorry ya Enggak begitu ya Gitu-gitu Jadi Jadi kayak Manukbulu Bukan Manukbulu Manukbulu Itu ngomong Bahwa Mualaf itu Siapa namanya Komandan Islam Membuat Mualaf itu Menjadi berbalik Ke Kristen Misalkan kayak gitu Oh iya Masa Ya kan Yang mana Komandan Islamnya Ketemu sama gue Ngomong Coba Bikin gue Balik ke Kristen Selesai Ayo silahkan Ini Caman Raya Nomor 11 Jadi untuk diskusi Ya bang Silahkan Buka lebar Ini Gue disini Gue gak kemana-mana Lu aja dateng kesini bro Lu dateng Ayo kita ngobrol Bener Jadi gue bukan bullshit kan Maksudnya kadang ada orang Yang gak mau ditemuin Ini gue disini Ada ya Stand by Stand by Bahkan gue buka Sampai sahur Dan kalau kesini Disediakan kopi Oke Oke Alhamdulillah Bang Andre Masya Allah Kisahnya menarik banget Terakhir Bang Andre Kita agak cair sekarang Bang Andre sekarang Ngajinya gimana nih Bang Andre Ngajinya gimana tuh Dari per hari-per hari Atau seperti apa Alhamdulillah Sekarang ngaji Ya mungkin Karena kita ada kesibukan Untuk buka cafe Jadi saya cuma sholat aja Ya kan Terus saya Saya setiap hari Setiap pulang Saya baca Al-Quran Oh kayak gitu ya Ya Istilahnya saya Ngecil Setiap hari itu Ini cara gue ya Setiap hari itu Tiga ayat Masya Allah Itu sudah luar biasa Bang Tiga ayat Tiga ayat Jadi gue gak perlu semuanya Jadi kayak Tiga ayat ini selesai Gue tandain Besoknya tiga ayat ini Tiga ayat ini Itu keren banget Masya Allah Ya Istilahnya Alhamdulillah udah hampir setengah Oke Udah setengah lah Lebih Masya Allah Keren banget Bang Andre Salut saya Masya Allah Sahabat ngaji jelas mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini Dan saya rasa Kita semua banyak mengambil ibruh dari Bang Andre ini Dan juga kemudian inspirasi buat kita semua Bahwa mempertahankan Islam itu penting Dibanding apapun ya Bangnya Betul Bahkan keluarga sekalipun Masya Allah Mungkin itu sekali lagi yang bisa kita sampaikan Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh OK